Intro Buya, ini ada saya seorang istri yang mempunyai seorang suami dengan penyakit mental skizo kalau kolaps bisa cemas punya keinginan bunuh diri saya takut jika suatu saat dia punya pikiran-pikiran aneh untuk membunuh saya sedangkan saya pernah dengar jika orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka pertanyaan pertama apakah itu benar Buya saya tidak tega jika meninggalkannya di saat kondisinya seperti ini tapi saya juga takut jika suatu saat dibunuh seharusnya saya bagaimana Buya suami masih rutin berobat dan minum obat Buya baik, keamanan Anda juga penting jika Anda khawatir keselamatan nyawa Anda semuanya berhak untuk mengambil langkah keselamatan nah seperti itu, Anda sah seandainya harus mengambil langkah untuk jauh dari beliau karena ada keselamatan kalau memang ada tanda-tanda apalagi menurut ahlinya bisa saja dia membunuh kalau membunuh itu kan membahayakan diri Anda kayak berhalusinasi seperti itu ya cuma yang jelas orang semacam itu dibantu untuk pengobatan terlibat pada psikolog terlebih dahulu jangan buru-buru ke psikater ya karena perlu barangkali punya masalah untuk apa itu kalau psikolog itu biasanya telaten untuk bisa melacak menjelajah mentalnya ya sampai kepada mungkin tawaran-tawaran solusi atau bagaimana sebelum urusan psikater yang mungkin diberi obat dan sebagainya biarpun obat itu sendiri kadang nggak usah takut deh ada sebagian minum obat adalah asalkan sesuai dengan prosedur tadi maka obat itu adalah wajar nggak usah takut karena memang harus kalau harus obat menurut dokter yang jujur karena dokter bukan psikater yang jujur artinya dia tidak akan beri obat kecuali memang sudah waktunya diberi obat baik seperti itu jadi usahalah untuk menolong beliau lebih dahulu kalau ternyata Anda kekhawatiran Anda kuat Anda sesah untuk mencari keselamatan Anda pun dia yang menjaga adalah Allah nanti Anda bisa dengan cara yang lain untuk merawat dia atau mungkin kalau saatnya tidak tinggal berdua mungkin masih dengan keluarga suami itu seperti apa Bu ya? apakah itu termasuk solusi Bu ya? iya solusi tentu itu solusi karena supaya dia tidak sendiri supaya tidak terjadi apa-apa artinya ada orang yang membantu ketika ada membantu kalau ada apa-apa cuman namanya penyakit kalau sudah datang kan bisa saja di saat tidur ya karena memang mengerikan orang yang penyakit mental semacam itu yang jelas orang punya penyakit mental itu harus disayang sebenarnya dia punya penyakit fisik artinya betul-betul diarahkan kepada ahlinya yang bisa menyelesaikan problemnya dia seperti itu dan tadi kemahaman beliau bahwa orang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka itu seperti apa? tentu adalah membunuh yang niat untuk menghilangkan memang kebencian dengan dendam dengan itu ada niat kebencian membunuh lalu pengen salah membunuh maka sama-sama masuk neraka yang membunuh masuk neraka karena membunuh orang lain yang dibunuh itu masuk neraka karena apa? dia itu niat membunuh dia mati dalam keadaan dia niat membunuh niat berbuat jahat jadi pembunuhan yang dengan kebencian kalau membela diri itu termasuk niat membunuh? membela diri lain membela diri tidak itu membedakannya gimana Nabiya? dia tidak ingin membunuh dia bukan orang berbuat jahat kalau membunuh kan memang dia mendatangi untuk berantem untuk membunuh memang sama-sama punya niat untuk membunuh membunuh dan kita orang mengganggu kita lalu kita melawan membela diri tak tahunya apa sampai dia membuat orang tersebut mati yang tidak dosa karena apa? kita membela diri beda kalau memang sama-sama berniat sama niat dia lalu mau berantem baik baik terima kasih atas jawabannya dan kepada tadi hamba Allah yang bertanya antinya anda mungkin harus lebih intens lagi bertanya kepada ahlinya untuk penyelesaian dari masalah suami anda dan mungkin yang paling aman juga adalah tidak tinggal berdua saja dengan suami supaya nanti kalau ada apa-apa pun lebih mudah untuk anda meminta mencari bantuan dan juga akan tapi anda memang kalau memang ternyata anda sudah sangat ketakutan dengan artinya selalu khawatir dengan kondisi tersebut maka kata Buya ya menjaga keselamatan diri anda itu juga satu hal yang diperkenankan jadi tidak termasuk dolin Buya meninggalkan suami sakit seperti itu Buya iya karena dia tidak boleh membayarkan diri sendiri iya Buya Masya Allah tapi tetap merawatnya dengan cara lain mungkin bayar orang yang laki-laki yang bisa menjaganya atau bagaimana karena keselamatan itu penting tidak boleh orang dipaksa untuk sesuatu yang dia tidak nyaman dan tidak selamat setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi terima kasih